Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Sudah siap belum buat matsama hari ini? Sudah Oke memasuki materi yang pertama yaitu pengenalan bentuk-bentuk kekerasan fisik, psikis dan lain-lain serta pencegahan dan penanganannya oleh Bapak 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 Effendi SPSI Bapak Effendi ini sebagai Bapak BK ya teman-teman Kepada beliau kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berdiri ya Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih untuk teman-teman osis memberi waktu saya Perkenalan dulu Sudah tahu, yang di depan sendiri sudah tahu Yang di belakang juga sudah tahu Yang di tengah-tengah biasanya belum Nama Bapak Fendi S.T.S.P.S.I Artiannya apa? S.P.S.I artiannya Sarjana Psikologi Jadi Saya bukan guru asli Ini guru keblestran namanya Terus Ngajarnya Bimbingan dan counseling Ngajar di sini mulai 2028 Sampai sekarang Pernah menjabat Jadi guru mulai tahun 2003 di MTS plus Pondok Pesantren Al Munawarroh di Jombang sampai tahun 2010 terus jabatan lain wakil kurikulum kepala sekolah di periode kurikulumnya di periode 2004 sampai 2006 kepala sekolah sampai 2006 dari sampai 2008 disini guru biasa dan sekarang diteruskan di mantiga telagung 2008 sampai sekarang nah itu jabatan berarti jadi guru berapa tahun dari kalian lahir sampai lahirnya tahun berapa nah 2000 oh berarti bapak ibu sampai masih pacaran saya sudah ngajar gitu ya kira-kira untuk anak yang pertama istrinya masih satu ya masih satu ada yang mau daftar jadi istri kedua istri masih satu makanya anaknya masih dua kalau istrinya dua anaknya bisa jadi enam kan gitu terus tempat tinggal saya gak bisa menjelaskan tempat tinggal tempat tinggal sekarang ditanen KTP-nya di Blitar lama hidup di Jombang pokoknya gede-gede pokoknya KTP alamat KTP sekarang di Blitar Domicili ditanen gitu ya ada yang ditanyakan enggak ya pengen nambah istri kapan gitu enggak ya siapa baik bullying kita dikasih waktu hanya 45 menit sudah terpakai 15 menit nanti kita buat guyon 15 menit terus saya salam 15 menit selesai ya kan gampang itu waktu ini materi bullying ini sebenarnya di kelas 10 akan disampaikan tapi karena permintaannya sekarang pasti disampaikan sekarang bullying materinya mas aslinya kekerasan verbal nah pencegahan dan penanganan berarti KB baik bullying itu apa apa bullying nah ini teorinya suatu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada diri perilaku dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya berarti kekuatan dominan itu apa kira-kira karena karena setiap manusia itu dikasih kekuatan dominan kekuatan yang maksimum pada dirinya pada individu seseorang itu selemah-lemahnya manusia itu pasti mempunyai kekuatan yang maksimum pada dirinya itu pasti dalam bentuk yang pasti berbeda pada dasarnya setiap manusia itu tidak ada yang lemah tidak semuanya yang mempunyai kemampuan dan kekuatan hanya saja kebanyakan kurang atau belum bisa memperdayakan kemampuannya contohnya gini bentuk naik mas kita langsung naik secara bullying verbal apa bullying verbal perilaku ini dapat berupa julukan nama celahan fitnah kritikan kritikan kejam kritikan kejam itu apa kritikan yang menyakitkan terus penghinaan pernyataan pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau peleceh seksual atau yang lain itu secara verbal kemampuan verbal manusia pada dasarnya dalam IQ itu ada kemampuan verbal dan di dalam IQ itu ada beberapa potensi yang bisa diungkap mulai dari kemampuan verbal verbal itu termasuk bahasa nomorik terus kemampuan adiktif adiktif itu ada adaptasi atau pengenalan lingkungan ada lima salah satunya itu verbal komunikasi apabila seseorang itu punya tingkat komunikasinya tinggi atau bahasa verbalnya tinggi maka dia akan lebih pandai untuk mengutarakan sesuatu makanya dalam ilmu psikologi itu ada namanya ilmu komunikasi dan kemampuan masa atau kemampuan pengumpulan masa atau psikologi masa namanya jadi kalau dia itu pintar komunikasi apa psikologi masa maka dia dengan sendiri saja mampu menggerakkan ribuan orang untuk bergerak contohnya orang demo demo itu yang berdiri cuma satu kan tapi ribuan orang mampu bergerak dalam satu titik itu namanya verbal dan bila salah menggunakan kemampuan verbal akan menjadikan sebuah penyakit menyakiti orang lain dengan bentuk fitna contohnya gini biasanya saya nyontohkan orang yang paling cantik atau yang paling ganteng perempuan yang paling cantik yang mana nah itu juga termasuk itu termasuk contoh bullying bullying itu ya seperti itu bener salah kira-kira bener salah karena dia mampu mengutarakan sebuah bahasa yang belum tentu benar tapi dipahami orang lain itu sebuah kebenaran siapa siapa ngomong siapa intan padahal ada orang lain yang lebih cantik padahal cantik itu belum cantik mbak siapa yang paling cantik jadi itu tadi contoh bullying ya contoh bullyingnya menunjuk orang lain padahal belum tentu iya itu contoh secara verbal yang kedua fisik termasuk dalam jenis ini adalah memukuli biasanya memukul itu laki-laki yang sering memukul tapi dalam akhir dalam beberapa dekade terakhir yang sering memukul itu bukan laki-laki tapi perempuan sering kejadian pertengkaran dilakukan oleh pukul-memukul bukan pukul-memukul jambak-menjambak itu perempuan kalau pukulan itu tetap ada laki-laki tapi itu sekarang mulai sudah bergeser mulai mengalami penurunan memukul menendang menampar mencekik menggigit mencakar nah ini ikut pencaai pencaai apa ya mas jadi pencaai itu termasuk bentuk kekerasan fisik wah aku diketaki uang bentuk kekerasan fisik jadi bullying bentuk fisik itu memukul tanpa sebuah sebab yang jelas karena dialami sebuah diawali karena sebuah emosi jadi contohnya gini oh nanti itu nanti yang kedua bullying secara relasional atau sosial adalah pelemahan harga diri korban secara sistemis melalui pengabayan pengecualian tolong hindaran jadi kalau bullying secara sosial contohnya gini contoh isi A itu nanti datang semuanya diam jangan ditanya itu sudah termasuk ranah masuk ranah bullying secara sosial contohnya lagi yang paling ekstrim gini dia baru punya masalah si A itu dengan deketi dia punya masalah kalau ada yang mau deketi awas itu masuk pada ranah sebuah apa nah ya bullying sosial yang terakhir saya tambahkan elektronik di whatsapp di whatsapp ya sering kali ya whatsapp ada foto bagus-bagus terus di apa dikasih gambar yang lain-lain yang paling sering sudah gambarnya bagus ditelanjangi gitu ya sering gak langsung sering kan terjadi itu sering kepalanya milik siapa tubuhnya miliknya siapa sekarang karena teknologi itu bisa dilakukan cropping mas ya di cropping ya namanya di cropping kalau ingin cropping berarti ikutnya keterampilan apa mas desain grafis saya juga promosi ya desain grafis kalau ingin photoshop cropping terus video audio makanya di desain grafis kalau ingin bisa masak tata boga kalau ingin bisa melukis batik ya disini ada karena di guru batik itu adalah guru asli seni rupa jadi kalian bisa melukis siapa namanya bu Ravida bu Ravida orangnya cantik masih single belum menikah yang suka motor siapa motor motor GL GL mana-mana Sinti si bakal tahu bakal tahu siapa yang ikut GL motor ada di enggak enggak cp 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 vis 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 supra supra jadi kalau ingin motor apa mas tsm ya tsm ada tsm kelas tsm jadi kalau ingin elektro berarti robotik ya ada robotik nah bentuk sebuah layanan yang bentuknya elektronik itu jauh lebih berbahaya untuk saat ini kenapa itu nanti mas Rohman yang menjelaskan ya saya enggak akan jauh mengulas untuk yang elektronik elektronik itu apapun yang saya ingin lakukan itu rekam cujaknya akan selalu ada tidak bisa dihapus satu kali tampil contohnya gini si A itu pacaran dengan beberapa orang si A si B si C si D dan dia lakukan itu disana-sana-sana langsung dilempar lewat whatsapp ke teman-sana yang jebret saya ingin kirim si A ke si B nah si B pasti akan ngirim ke si C si C ke DEFG dan itu tidak akan bisa dihapus sudah jelas lah dan itu apabila dituntut itu masuk ranah hukum IT ya apa ranahnya hukum apa teknologi ada sendiri itu bisa dituntut bisa di penjara enggak bisa karena itu masuk dalam ranah bullying memfitnah oke naik mas sebab-sebab bullying bullying salah satunya senioritas senioritas itu karena sudah jadi senior adiknya di dihabisin kalau saya dulu iya kalau zaman dulu gitu masuk pondok masuk apa sekolah baru wah habis saya dulu pertama pondok itu bawa uang 200 ribu 200 ribu itu berarti kalau sekarang ya hampir 2 juta lah sekarang habis dalam 2 hari habis karena apa harus membelikan 3 kamar 3 kamar itu belikan jajan semua seret malam besok pagi belikan lagi seret 3 kamar itu isinya berapa kalau 1 kamar 40 kali 3 ya habis mas uang 200 ribu itu bentuk bullying banyak itu bullying sudah mulai dari dihitung mulai dari verbal sudah fisik sudah sosialnya sudah yang belum ada zaman dulu itu cuma media atau di medsos dan sekarang gak boleh itu terjadi namanya dulu di ospek ada ospek kalau dulu di sebelah tempat ospek sekarang namanya mas ya mas sekarang masa orientasi siswa sekarang gak ada kalau dulu sampe suruh pakai topi terus pakaiannya yang jelek bawa telur bawa bawang bawa 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 harus isian itu terus keinginan untuk balas jendam terus persaingan ingin menunjukkan kekuasaan saya yang paling kuat dan berikutnya kekecewaan karena orang lain tidak diperlakukan sesuai dengan yang diharapkan terus nomor terakhir diurangkan untuk mendapatkan kepuasan jadi intinya gini bullying itu muncul karena sebuah tindakan yang kurang nyaman pada dirinya atau biasanya seorang yang bullying itu karena tidak mampu menerima sebuah keadaan dirinya sendiri biasanya bullying itu karena ketidaksatabilan di masa lalu dalam psikologinya gitu kalau pakai teorinya Sigmund Freud maka Sigmund Freud itu pakai teorinya bukan tabula rasa tabula rasa itu berbeda kalau Sigmund Freud itu pakai gunung gunung es jadi banyak kenangan-kenangan masa lalu yang selalu ditekan ditekan dalam dirinya sehingga tanpa disadari bahwa seseorang itu punya masalah secara fisik secara keseharian dia tidak punya masalah tapi pada dasarnya dia memendang masalah contohnya di rumah sering dibentai oleh ibunya dibentai oleh bapaknya terus kurang perhatian dari ibunya kurang perhatian dari bapaknya itu akan menimbulkan sebuah bullying juga nantinya kenapa dia belum bisa menerima sebuah keadaan pada dirinya sendiri makanya untuk saat ini yang paling enak gimana yang paling enak itu bahasa jawabannya gini menerima yang pantung menerima yang pantung gimana ya sudah apa adanya jadi ketika kita bisa mampu menerima diri kita sendiri dengan apa adanya kita maka kita akan terbebas bebas diri kita maka kita gak akan pernah ada rasa iri terus merasa paling rendah atau merasa paling tinggi itu tidak akan terjadi ingin diakui atau tidak diakui itu sama saja kita ya sampai disini waktunya habis mas kurang berapa sekarang jauh berapa masih panjang naik mas nah ini dampak negatif langsung dampak negatifnya apa kira-kira untuk bullying itu terganggu fisik seperti cedera ketika kekerasan bullying itu memukul mas paling gede diwit mas arvan arvan kan gede diwit akhirnya nasuditi langsung wap lokasi kira-kira sakit enggak terluka secara fisik cedera luka sakit dan sebagainya tertekan psikisnya kejiwaannya biasanya seperti takut cemas rasa tidak nyaman resah tertekan dan gejala terkena psikis lain biasanya orang yang sering dibully itu cenderung akan cenderung menjadi instrofit dia akan cenderung menyendiri terus cemas terus takut untuk berkumpul dengan teman yang lain atau sebaliknya dia takut ketika dia sendiri sendiri karena kamu sendiri GE takutnya nanti kalau sendiri malah dibully ada dua alternatif seperti itu terus pegolong sosial terganggu seperti minder menyendiri grogi pendiam dan tertutup itu tadi yang saya sebutkan tadi istrofit terus terganggu prestasi belajar seperti nilai jelek tidak konsentrasi terus lupa mengerjakan tugas sampai menurunkan ranking atau tidak naik kelas jadi efek-efek dari sebuah bullying itu besar sebenarnya tapi kita tidak menyadari dari karena sebuah lingkungan kita gejelokan bahasanya kalau di kita itu gejelokan guyon guyon itu ada batasan batasan yang mana kita harus menyadari bahwa ini tidak menyakiti dalam secara verbal fisik atau yang lain atau penyendirian sosial jadi ada kita guyon tapi harus punya batasan batasannya harus tetap ada sehingga teman kita itu menjadi nyaman kondisi dalam kelas itu secara keseluruhan menjadi aman nyaman dan mengembirakan oleh karena itu kalau dulu zaman dulu zaman dulu dengan sekarang berbeda ya berbeda guyonannya ekstrim sama panggilan nama saja yang dipakai nama panggilan orang tua sekarang nangis mas mbak ya selesai sedikit sosial 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 serlin serlin lalu etik nangis mulai gak situ sekolah mas sampean itu kalau dulu terjadi mbak mas kalau dulu terjadi sekarang karena sering terjadi itu semua maka kita dari awal maka kita untuk tidak melakukan itu semua jadi paling tidak hasil apa yang kita lakukan itu paling tidak memang membuat kita diri kita selamat dan orang lain selamat apalagi nanti di media media nanti mas Rohman yang menjelaskan di media sosial saat ini itu sangat ekstrim apa yang kita katakan itu ter apa terkesan liar sehingga kadang-kadang kita gak menyadari bahwa itu melukai orang lain dan kita bisa dituntut secara hukum pidana jadi dengan media yang ada nah ini saya bawa biasanya lupa ternyata hp ini punya efek yang besar saya pernah kemarin itu nyoba selama berapa hari saya main mulai hp full berapa hari dalam 3 hari habis sekitar 15 giga kalau gak salah 3 hari 15 giga habis itu full terus saya teliti apa efek dari ketika kita menghabiskan 3 hari full pakai hp kita gak kerja hiburan kemarin baik dampaknya apa kira-kira ada yang tau dampaknya apa mas yang main game saya gak pakaiin game karena saya gak bisa game apa game yang sering banyak game apa mata kabur terus pusing terus apa mas apa ketika 3 hari itu banyak efeknya yang paling mencolok adalah tugas yang harusnya selesai akhirnya akhirnya tertunda seharusnya kita semangat untuk bangun tidur langsung semangat untuk melakukan aktivitas kita menjadi males seharusnya kita sehat tanpa ada kabur mata eh matanya kabur kita akhirnya ber kunang-kunang pusing jadi nanti di media-media seperti hp ini sebenarnya efek sampingannya banyak seharusnya di usia kalian ini belum belum waktunya kalau saya bilang waktunya boleh gak mesti protes kenapa saya membaca artikel di atau sekarang ada di youtube di jepang jepang itu tempatnya produsen hp ya teknologi itu berasal dari di jepang untuk asia itu sekelas kalian gak ada yang boleh bawa hp ke sekolah gak ada yang bawa hp di rumah dibatasi jadi terus ujian ujian sekolah paper paper tau kertas yuk kita terlalu cepat kadang cepat itu bagus tapi kalau terlalu cepat ya kurang bagus jadi terkadang karena kecepatan itu sehingga kita tidak disadari kita mampu mudah menghina orang lain secara verbal atau secara fisik jadi untuk itu naik mas coba apa yang terakhir efek dari bully sudah naik terus 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 sudah semua sudah habis itu ya baik sudah semua selesai itu tugasnya jadi untuk kedepan karena kalian menjadi sudah menjadi siswa man tiga tulang agung yang beridentitas identitas keagamaan paling tidak kita berjalan sesuai dengan realnya agama kalau saya membaca artikel buku itu sungguh pun agama itu membantu kita banyak hal tapi agama itu adalah sebuah pakar tapi agama tidak mampu untuk menyelamatkan kita apa artiannya sepertinya hp punya hp kalau tidak pernah dipakai kita bisa komunikasi tidak tidak bisa kita punya hp tidak punya nomor teleponnya bisa komunikasi tidak tidak bisa sama halnya itu kita beragama kita punya agama tapi tidak melakukan agama itu kita beragama atau tidak hanya punya agama kalau hanya punya agama bisa menyelamatkan tidak bisa makanya agama yang sudah diberikan diwariskan oleh orang tua kalian maka kita perlu melakukan Islam kalian warisan atau asli aslinya gimana ayo ini masuk buli nanti ranahnya Islam kalian kalian asli atau warisan asli warisan makanya kemarin itu saya punya anak masih kecil ya anak saya masih kelas 2 MI kelas 2 MI karena nikah saya sudah telat nikah telat punya anak telat akhirnya usianya sudah mulai tua masih kelas 2 MI kelas 2 MI umur 2 setengah hampir 3 tahun eh 3 3 lebih mau masuk paut dari rumah saya dari sana ngajinya disini ya disini dia minta saya mau ngaji saya kasih sangu seribu jadi dari perempatan sana kesini jalan kaki sampai enak sudah itu berjalan selama 6 bulan kalau gak salah 6 bulan jalan kaki berangkat disini sampai bisa nak sepeda nak sepeda akhirnya nak sepeda suatu saat saya gak pernah ngajari saya ngaji ngaji di hari apa baca di kelas TK TK akhir dia datang ke saya Manggil saya Bipah saya kan duduk duduk sila terus dia datang ke saya dia duduk sila sampai rungok terus dia bilang apa ke saya ashadu Allah ilah ilau Allah wa ashadu anna Muhammad dan Rasul Allah sudah saya gak pernah ngasih gimana pernah kalian ayo gak pernah kan gak pernah ayo kalah karucat TK ini bukan masalah kalah dan menang karena saya gak mau memang saya gak mau suatu saat saya pernah ditanya oleh waktu saya anak-anak saya usia 2 tahun sakit ditanya sama daftar resepsionis ditanya salah satunya biodata namanya siapa Rifat usianya berapa tanggal hari sekian-sekian agamanya apa tidak beragama saya bilang gitu berani orang lain gak berani hanya lulusan psikologi yang berani gitu kenapa dia masih belum balik maka tidak berwajib beragama ya jawabannya ngolo terus agamanya kapan sampai dia sadar sendiri dia butuh dengan agama terus sampai butuh butuh warisan ini bully lagi jadi untuk itu mari bersama-sama karena kalian sudah punya agama dan diajari beragama dan diajari pokok materi agama kita lakukan bersama-sama sehingga kita terselamatkan sehingga bebas saling sakit menyakiti sehingga kita aman damai bahagia sejahtera saya rasa seperti itu habis untuk itu silahkan ketemu lagi saya nanti di kelas sebelas berarti satu tahun lagi atau di kelas dua belas di penjurusan mau kuliah atau mau kerja bursa kerjanya sudah siapkan ada bursa kerja untuk itu dari saya bila ada kata guyuran saya yang membuat sakit hati kalian atau ada yang mau jadi istri kedua silahkan daftar pasti 100% sama istri saya langsung dimaki-maki terima kasih kita bertemu lagi di lain hari semoga nanti bunur yang akan menjelaskan ini lebih gamblang di kelas nanti bila ada tutur kata yang salah dan apabila ada sesuatu yang kurang untuk kita jelaskan kita dari guru dari teman-teman nosis minta maaf dan saya minta satu lagi bahwa bahwa kalian punya identitas man tiga tulang agung tolong dijaga sehingga sakit satu dari kalian nama jelek satu dari kalian maka semua akan menjadi jelek untuk itu jangan bilang oh aku tak dari itu kita bertemu lagi di lain hari terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami sampaikan terima kasih